Intro Saudara-saudara dan para mahasiswa Berjumpa lagi dengan Pak Hen Kali ini kita akan membahas Tentang materi Logika Informatika Khususnya kita akan membahas tentang Kevalitan Argumen Nah sebelum Kita lanjutkan ke materinya Subscribe dulu channel Estemic Logika Bagi yang belum subscribe Kemudian Like and share Supaya semakin banyak yang dapat Memperoleh manfaat dari Materi pembelajaran pada kali ini Nah pertama akan kita bahas mengenai Argumen konklusi Nah konklusi ini Umumnya diawali dengan simbol Titik tiga ya Yang diartikan sebagai Jadi Makanya Atau boleh juga disilahkan dengan Kata karena itu Nah berarti kita lihat disini Argumen ada dua bagian Premis Dan bagian Konklusi Contoh seperti di bawah Mrs. A pergi ke mall Atau di rumah saja Nah ini adalah premis yang pertama Kemudian Mrs. A tidak pergi ke mall Ini sebagai premis yang kedua Lalu di bawahnya Konklusi Atau kesimpulannya Jadi Mrs. A di rumah saja Nah ini nanti akan kita buktikan Argumen ini Valid atau tidak Baik kita lanjutkan pada Slide atau paparan berikutnya Nah ini kita masuk ke bagian Uji kevalitan Suatu argumen itu Harus diuji kevalitannya Karena kita belum tentu Dari premis-premis Yang kita lihat tadi Premis satu Premis dua Dan seterusnya Itu kita mendapatkan Kesimpulan yang juga Bernilai benar Atau true Jadi premis-premis Yang bernilai true tadi Belum tentu Menghasilkan kesimpulan yang Atau yang kita dapatkan Kesimpulan itu bernilai true Nah kalau argumen Dinyatakan valid Berarti kesimpulannya Sudah pasti Bernilai true Atau bernilai benar Nah kalau argumen itu Kesimpulannya Salah Maka sudah pasti Argumen dinyatakan Tidak valid Nah untuk memudahkan kita Menunjukkan suatu argumen itu Valid atau tidak Maka yang pertama kali Langkah yang harus dilakukan Yaitu menuliskan argumen tersebut Dalam bentuk simbol-simbol Misalnya Untuk setiap statementnya Pada Premis-premis tersebut Diwakilkan dengan Huruf-huruf P Q Atau R Begitu ya Atau bisa Kalau semakin banyak Statementnya mungkin S, T Dan seterusnya Nah umumnya digunakan Huruf-huruf kecil Atau lowercase Kemudian akan ada simbol-simbol Seperti Tanda negasi Atau Kemudian simbol dan Simbol implikasi Ya tanda panah ya Ataupun Tanda panah di kiri Dan di kanan Ya itu Be implikasi Kemudian kita lihat Bagaimana untuk Penarikan kesimpulan Karena ini sangat penting sekali Nah aturan yang digunakan Dalam penarikan kesimpulan Atau yang disilakan sebagai Rule of inferences Itu kita dapat memastikan Apakah kesimpulan yang disajikan Pada argumen Bernilai benar Atau salah Nah karena kesimpulan Bernilai benar Berarti argumennya valid Kalau kesimpulan Bernilai salah Berarti argumennya Tidak Valid Jadi Rule of inferences ini Itu menentukan Atau memastikan Kesimpulan tersebut Bernilai benar Atau salah Nah beberapa aturan Itu ada Empat yang disajikan Dalam hal ini Pertama Modus ponens Kedua Modus tollens Ketiga Silogisme disjuntif Dan yang Keempat Silogisme hipotetis Modus ponens Kita lihat Di sini Bagaimana Rule-nya itu Nah kita lihat Awal ada Implikasi Jika P Maka Q Sebagai premis Pertama Kemudian premis Kedua P Sebuah statement Sebagai kesimpulannya Adalah Q Nah kalau kita Memperoleh Model Dengan rule Seperti ini Maka ini Dikatakan sebagai Modus ponens Nah modus ponens Tentunya Dalam Rule atau Kondisi seperti ini Kesimpulan Q Itu adalah Kesimpulan yang Bernilai benar Sehingga Argumennya Adalah valid Kemudian kita lanjutkan Modus tollens Sama Kayak modus ponens Dimulai dari Implikasi Jika P Maka Q Pada premis Pertama Pada premis Kedua Nah ini kita Buat Negasi Daripada Q Negasi Daripada Q Jadi negasi Dari statement Yang kedua Negasi Daripada Q Kesimpulannya Adalah Negasi Daripada P Nah ini adalah Model Atau rule Daripada Modus Tollens Kita lanjutkan Lagi Silogisme Disjuntif Nah ini adalah Silogisme Disjuntif Punya Keunikan Jadi dia mempunyai Dua nilai Atau Dua Rule Yang kedua-duanya Kesimpulannya Benar Berarti Argumennya Diasatkan Adalah valid Yang pertama P Or Q P Atau Q Kemudian Premis yang kedua Negasi P Kesimpulannya Q Kita bisa juga Membuat Tetap Masih P Or Q P Atau Q Premis yang kedua Sekali ini kita buat Negasi Q Kalau tadi negasi P Maka ini kita buat Negasi Q Kesimpulannya Tadi ya kesimpulannya Adalah Q Nah sekarang Kesimpulannya adalah P Nah Kedua-dua ini Menghasilkan Kesimpulan yang benar Maka kedua-dua ini Argumennya adalah Valid Kemudian yang Keempat Yang terakhir Yang dibahas Disini adalah Silogisme Hipotetis Nah kita lihat Disini juga Sama Menggunakan Dua premis Jika P Maka Q Kemudian di bawahnya Premis kedua Jika Q Maka R Dan kesimpulannya Jika P Maka R Jadi Kalau kita perhatikan Kesimpulan dalam hal ini Mengambil Nilai P Yang ada pada Premis pertama Itu diletakkan Di bagian If Atau jika Lalu Mengambil R Yang ada pada Premis kedua Diletakkan pada Bagian Dan Atau bagian Makanya Jadi jika P Maka R Sebagai kesimpulan Nah sekarang Kita lihat Contoh Disini kita akan Mereksa Apakah argumen Ini valid Atau tidak Jadi ada Kalimat Seperti ini Jika Anda Seorang Mahasiswa Informatika Maka Tidak sulit Memahami Bahasa Pemrograman Berikutnya Jika Anda Bukan Mahasiswa Informatika Maka Tidak sering Ikut Praktikum Pemrograman Tetapi Anda Terlalu Sulit Memahami Bahasa Pemrograman Jadi Ini kesimpulan Anda Tidak sering Ikut Praktikum Pemrograman Nah Untuk bisa Menentukan Kevalitan Argumen Ini Maka Pertama Sekali Kita Berikan dulu Simbol Simbol Atau Notasi Notasi Untuk Masing Statement P Ini adalah Anda Mahasiswa Informatika Sesuai Kata-kata Di atas Jika Anda Seorang Mahasiswa Informatika Maka P-nya Anda Mahasiswa Informatika Q-nya Anda Tidak sulit Memahami Bahasa Pemrograman Ini kita Lihat If Then Di atas Maka Tidak sulit Memahami Bahasa Pemrograman Jadi Statement Anda Tidak Sulit Jadi Kita Tidak Perlu Merubah Menjadi Anda Sulit Karena Kita Menyaksin Kata Tidak Mengapa Tidak Dijadikan Sebagai Q Kenapa Tidak Negasi Q Nah Itu Tidak Masalah Kalau Kata Tidak Dipakai Sebagai Q Berarti Negasinya Lawan Daripada Tidak Lawan Daripada Tidak Berarti Sulit Jadi Kalau Q Sebagai Anda Tidak Sulit Berarti Negasi Q Nah Jadi Kita Lihat Disini Kita Memilih Q Anda Tidak Sulit Memahami Bahasa Pemrograman Lalu R Yang Terakhir Kita Lihat Di Atas Anda Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Kita Lihat Anda Jika Anda Bukan Masih Sement Pemrograman Maka Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Itu Kita Pilih Sebagai R Anda Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Nah Dengan Kondisi Ini Kita Bisa Menyusun Kalau kita Lihat Jika Anda Mahasiswa Informatika Berarti P Jika Jika Maka Q Maka Tidak Sulit Memahami Bahasa Pemrograman Jika P Maka Q Berikutnya Jika Anda Bukan Bahasiswa Informatika Yang Kita Lihat Sini Anda Bukan Berarti Negasi Daripada P Maka Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Apa? R Berarti Negasi Jika Negasi P Atau Negasi P Maka R Jadi kita Lihat situ P Dalam hal ini Adalah Negasi Karena kita Pilih P Anda Mahasiswa Maka Anda Bukan Berarti Negasi P Jadi Jika Negasi P Maka R Karena R Adalah Tidak Seri Ikut Praktikum Pemrograman Berikutnya Tetapi Anda Terlalu Sulit Memahami Bahasa Programan Nah Kata Terlalu Sulit Nah Ini Identik Saya Dengan Sulit Cuman Lebih Mendekankan Bahwa Sulit Itu Betul Betul Sulit Nah Kita Lihat Q Nya Adalah Anda Tidak Sulit Berarti Sulit Terlalu Sulit Itu Lawan Daripada Q Berarti Ada Pilihan Negasi Q Nah Kesimpulannya Apa? Kesimpulannya Anda Tidak Sering Ikut Praktikum Pemrograman Nah Kita Lihat Anda Tidak Seri Ikut Praktikum Adalah R Jadi Kesimpulannya Adalah R Nah Kita Tuliskan Itu Seperti Ini Kita Lihat Kita Tuliskan Menggunakan Simbol-simbol Dalam Bentuk Urutan Premis Dari Satu Dua Tiga Jadi Premis Pertama Jika P Maka Q Premis Kedua Kita Kasih Angka Nomor Jika Negasi P Maka R Premis Yang ketiga Negasi Q Kesimpulannya Adalah R Nah Untuk Memecahkan Masalah Ini Itu Kesimpulannya Kita Letakkan Pada Sejajar Dengan Premis Yang terakhir Agak Jauh Sedikit Berarti Kesimpulannya Kita Letakkan Di Samping Untuk Memudahkan Kita Mencahkan Masalah Sebenarnya Kalau dalam Kita Buat Jalan Kebawahnya Maka Kesimpulannya Berhadap Pada Posisi Setelah Nomor Tiga Jadi Di Bagian Paling Bawah Tapi Untuk Memacah Masalah Ini Maka Kesimpulannya Kita Letakkan Di Sejajar Dengan Poin Nomor Tiga Nah Kita Lihat Nomor Empat Kita Lihat Ada Negasi P Darimana Muncul Negasi P Ini Tiba Tiba Nah Itu Tidak Lain Adalah Modus Tollens Dari Nomor Satu Dengan Nomor Tiga Karena Kita Lihat Jika P Maka Q Lalu Nomor Tiga Negasi Q Nah Ini Sudah Memenuhi Syarat Modus Tollens Jadi Jadi Modus Tollens Adalah Dimunculkan Disitu Adalah Negasi Q Yaitu Lawan Daripada Den Bagian Den Adalah Q Lawannya Tentunya Adalah Negasi Q Maka Hasilnya Adalah Negasi P Ini Adalah Modus Tollens Ini Dibuat Satu Tiga Modus Tollens Artinya Dari Premis Nomor Satu Kemudian Digabungkan Dengan Premis Nomor Tiga Itu Dikatakan Sebagai Modus Tollens Hasilnya Adalah Nomor Empat Premis Nomor Empat Yaitu Negasi P Kemudian Dengan Adanya Nomor Empat Itu Maka Kita Bisa Mengambil Premis Nomor Dua Negasi P Maka R Jika Negasi P Maka R Kita Gabungkan Kita Sandingkan Dengan Premis Nomor Empat Yaitu Negasi P Yaitu Kita Lihat Negasi P Sebagai Bagian If Kemudian Di Premis Nomor Empat Negasi P Juga Sama Sama Negasi Yaitu Negasi P Yaitu Negasi Q Sama Negasi P Maka Hasilnya Adalah R Itu Memenuhi Syarat Bonus Ponens Nah Karena Di Pembuktian Ini Kita Peroleh Hasilnya Adalah R Yaitu Di Point Atau Di Premis Nomor 5 Maka Ini Sama Persis Dengan Kesimpulannya Yaitu R Nah Karena Pembuktian Sama Dan Kesimpulan Maka Argumen Yang Dihasilkan Ini Adalah Argumen Yang Valid Tetapi Kalau Ternyata Pembuktian Misalnya Hasilnya Negasi R Berarti Tidak Sama Dengan Kesimpulan Maka Argumen Ini Dikatakan Tidak Valid Jadi Kevalid Argumen Itu Kita Bisa Lihat Pembuktian Dimana Hal Ini Pada Premis 5 R Sama Dengan Kesimpulan Yaitu R Juga Maka Argumen Dari Contoh Yang Disajikan Ini Adalah Valid Nah Ini Kita Lihat Contoh Yang Telah Ada Nah Sekarang Tugas Yang Harus Dikerjakan Di Kolom Komentar Setelah Terlebih Dahulu Menuliskan 3 Digit Akhir NPM Spasi Nama Program Studi Misalnya 3 Digit Terakhirnya Adalah 0 20 Spasi Program Studi Misalnya TI Jadi 0 20 Spasi TI Besar I Besar Setelah itu Baru Dikerjakan Soal Nomor Satu Dan Kemudian Soal Nomor Dua Soal Nomor Satu Jawablah Apakah Pertanyaan Bukan Pernyataan Pertanyaan Berikut Bernilai Benar Atau Salah Setelah Kita Periksa Argumennya Jadi Berarti Harus Ada Langkah Langkah Step Step Seperti Yang Bisa Dilihat Pada Contoh Tadi Jadi Buka Lagi Contoh Jadi Buat Dulu P P Apa Q Apa R Apa Apa Kemudian Baru Buat Seperti Contoh Ini Yaitu Kita Periksa Kevalitan Satu Dua Tiga Kalau ada Empat Lima Jadi Buka Kembali Contoh Tadi Supaya Bisa Menjadi Panduan Bagaimana Langkah-langkah Yang Harus Kita Buat Nah Ini Kita Lihat Apa Yang Harus Kita Periksa Ini Argumen Ini Pernyataan Pernyataannya Kita Lihat Jika Saya Makan Maka Saya Tidak Belajar Wah Ini Sudah Kelihatan Di Gambaran Kemudian Jika Ponsel Saya Dicas Maka Saya Belajar Berarti Sudah Ada Dua Premis Premis Yang Ketiga Saat Ini Ponsel Saya Sedang Dicas Lalu Kesimpulannya Disini Dilahirkan Dalam Bentuk Pertanyaan Apakah Saya Sedang Makan Nah Tentunya Kita Nanti Buat Kesimpulan Tidak Dalam Bertu Pertanyaan Tapi Dalam Bertu Statement Pernyataan Apa Statement Untuk Kesimpulan Ini Tentunya Tinggal Buang Tinggal Buang Kata Apakah Saya Sedang Makan Nah Apakah Kesimpulan Saya Sedang Makan Ini Benar Apa Salah Kalau Benar Nanti Yang Dibuktikan Berarti Argumennya Valid Kalau Salah Nanti Dibuktikan Berarti Argumennya Tidak Valid Nah Itu Yang Pertama Yang Harus Dikerjakan Langkah Langkah Yang Tadi Ikuti Apa Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Kemudian Yang Kedua Ini Ada Dua Yang Perlu Dikerjakan Di Kolom Komentar Buatlah Satu Contoh Saja Untuk Silogisme Disjunktif Nah Tentunya Contohnya Ini Untuk Tiap Mahasiswa Itu Berbeda Jadi Jangan Mahasiswa Membuat Contoh Yang Sama Karena Cuma Diminta Satu Contoh Saja Untuk Silogisme Disjunktif Nah Yang 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 Contoh Silogisme Disjunktif Apa Sudah Ada Kita Tampilkan Tadi Di Slide Nah Bapak Akan Tunjukkan Nah Ini Dia Contoh Business A Pergi Kemal Atau Di Rumah Ini Adalah Contoh Sebenarnya Di Silogisme Disjunktif Jadi Ada Kata Or Atau Business A Tidak Pergi Kemal Jadi Negasi Daripada P Kesimpulannya Business A Di Rumah Bisa Juga Business A Tidak Di Rumah Atau Sedang Tidak Di Rumah Kesimpulannya Business A Pergi Kemal Nah Ini Unik Hasil Logisme Disjunktif Jadi Pada Premise Kedua Kita Bisa Buat Negasi P Bisa Buat Negasi Q Cuma Tentunya Kesimpulannya Adalah Kalau Negasi P Kesimpulannya Adalah Q Kalau Negasi Q Kesimpulannya Adalah P Tentunya Anda Jangan Buat Ini Lagi Ya Kan Jadi Buat Contoh Yang Baru Jangan Dibuat Lagi Business A Diganti Pula Negasi Q Business A Sedang Tidak Di Rumah Lalu Kesimpulannya Business A Pergi Kemal Ini Sama Aja Karena Diambil Dari Yang Telah Bapak Tunjukkan Jadi Buatlah Contoh Yang Baru Karena Ini Suatu Hal Yang Tidak Sulit Sama Sekali Jadi Setiap Orang Setiap Mahasiswa Itu Bisa Membuat Banyak Contoh Sebenarnya Cuma Diminta Ini Cuma Satu Contoh Untuk Setiap Mahasiswa Nah Ini Bisa Dilihat Bagaimana Modus Ponens Dan Tolens Bagaimana Silogisme Disjuntif Dan Silogisme Hipotetis Contohnya Tadi Untuk Soal Nomor Satu Seperti Ini Cara P P Q R Dijelaskan P Apa Q Apa R Apa Kemudian Ini Pemeriksa Kevalitannya Nah Itulah Yang Harus Dikerjakan Jadi Ini Ditulis Di kolom Komentar Tapi Jangan Lupa Tulis Dulu Tiga Angka Terakhir NPM Spasi Program Study TI SI Misalnya Baik Paparannya Sudah Jelaskan Tugasnya Sudah Jelas Nah Bagi Sudara-sudara Yang Mau Mencoba Yang bukan Mahasiswa Juga Silahkan Mencoba Mengerjakan Atau Menuliskan Ini Di kolom Komentar Apa Hasilnya Jadi Ini Cukup Menarik Sekali Materi Ini Cukup Menarik Sekali Karena Ini Mengasah Kemampuan Kita Untuk Menalar Materi Atau Menalar Dari Sekumpulan Kalimat-kalimat Yang ada Baiklah Demikian Saja Paparan Yang telah Bapak Berikan Dan Juga Tugasnya Sampai Ketemu Di Lain Pertemuan